Squad Timnas hampir lengkap saat menjalani latihan kedua Senin malam. 26 dari 27 pemain sudah berlatih termasuk 2 pemain diaspora yang baru, Eliano Randers dan Mace Youhurst. Sementara satu-satunya pemain yang belum hadir, Martin Pass, baru saja tiba selasa siang dan akan mengikuti latihan di sesi berikutnya. Secara umum, manajer Timnas Sumarji menyebut para pemain dalam kondisi fit. Tidak ada gangguan cedera serius sehingga diharapkan mampu tampil maksimal pada pertandingan kontra Bahrain Kamis malam. Alhamdulillah kalau keseluruhan tim kondisinya sangat baik, ini juga boleh dikatakan latihan kedua tetapi ini paling lengkap karena sudah 26 pemain yang hadir. Kalau kemarin baru 15 yang hadir. Kita lihat semuanya kondisinya riang, kondisinya semua gembira, Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera. Semua bisa ditangani tim, dokter, tim terapi, PSSI dengan sangat baik dan support dari ketua umum kepada kita semua yang berada di sini, di tim. Itu sangat luar biasa, sehingga harapannya tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil all out, bisa membawa poin untuk bangsa dan negara kita. Penjaga gawang Timnas asal FC Dallas Martin Pass tiba di Bahrain pada selasa siang waktu setempat. Pass langsung bertemu dengan 26 penggawa Timnas di hotel. Kedatangan Pass di Bahrain melengkapi 26 pemain yang sudah lebih dulu tiba. Martin Pass menjadi pemain terakhir yang bergabung Timnas jelang lawan Bahrain. Usai tiba, kondisi cedera Martin Pass akan diperiksa tim dokter untuk menentukan apakah Pass bisa diturunkan lawan Bahrain atau tidak. 2.000 warga negara Indonesia dipastikan akan hadir di Stadion Nasional Bahrain untuk mendukung Timnas dalam pelanjutan laga grup C kualifikasi ke dunia 2026 zona Asia. Stadion Nasional Bahrain memiliki kapasitas 35.000 penonton. Untuk pendukung Timnas Indonesia disediakan 2.000 tiket reguler dan 200 tiket VIP. Hingga selasa malam tiket untuk pendukung Timnas sudah hampir sold out. Tidak hanya WNI yang berada di Bahrain, WNI yang berada di Qatar dan Arab Saudi juga akan hadir langsung ke Bahrain menyaksikan laga J.I.J.S. dan kawan-kawan. Oke, untuk tiket sendiri kita mendapatkan kuota sebanyak 2.000 tiket untuk yang reguler dan 200 tiket untuk VIP. Dan sejauh ini kita sudah menjual sebanyak 1.600 tiket yang dimana tiket tersebut kita sudah distribusikan ke beberapa teman-teman kita yang ada di Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Kuwait, Garuda Oman, dan Garuda UAE serta Garuda Bahrain sendirinya. Sejauh ini kita masih menjual tiket. Jadi untuk warga negara Indonesia yang masih mencari tiket dan mau membeli tiket, boleh langsung ke kantor Bahrain Football Association yang ada di Riva. Stadion Nasional Bahrain memiliki sejarah kelam bagi Timnas Indonesia. Di kualifikasi pria dunia 2014 dan pada tahun 2012 Indonesia harus menelan tilpahit kalah 10 gol tanpa balas atas Bahrain. Saat itu kondisi sepak bola kita tengah dalam titik nadir karena konflik dualista. Namun kini sejarah kelam telah berlalu. Timnas Indonesia era saat ini berbeda. Di bawah pelatih Sinteyong, Timnas berjanji akan memberikan perlawanan terbaik kepada Bahrain dengan target bisa mencuri poin di kandang Dilmun Warrior. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV